buruknya riba di dunia satu hartanya akan dihancurkan oleh Allah dari dua sisi yang pertama hartanya akan dihabiskan oleh Allah tidak ada tersisa kecuali min atau no yang bermain riba hartanya akan dihabiskan oleh Allah hati-hati saya main riba tapi harta saya tambah hari tambah banyak hati-hati yang menjadi ukuran bukan di awal tapi yang menjadi ukuran di akhirnya jangan-jangan setelah Anda mengucapkan itu setahun kemudian sebulan atau sepekan atau besok jadi habis hati-hati yang disebut dengan istidraj maka hancur lujus habis hartanya yang kedua yang dimaksud dengan hancur habis hartanya adalah yaitu hartanya tetap banyak tapi tidak berberkah nominalnya banyak nolnya ada sembilan berarti apa itu miliar mungkin nolnya ada sebelas berarti triliun mungkin tapi gak berkah ini dua penafsiran dari firman Allah dalilnya sekarang Al-Baqarah surat kedua ayat 276 Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan harta riba dan menambah harta yang disedekahkan coba perhatikan pada ikhwan dirahmati alai Allah penafsiran dari imam minu kathir penafsiran tadi bukan dari kantong saya dua jenis kehancuran pelaku riba bukan dari kantong saya dari imam minu kathir ulama islam abad ke-8 hijriya bermadhab syafi'i beliau mengatakan yang dimaksud dari ayat ini Allah memberitahukan Allah akan menghancurkan riba iaitu menghilangkan harta riba dengan dua imma dihilangkan sama sekali dari tangannya nol min tidak ada tidak ada harta sama sekali yang dia pegang akibat riba atau dia diharamkan dari berkah hartanya sehingga dia tidak bisa mengambil manfaatnya contoh para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala main harta riba tidak ada manfaatnya meskipun hartanya banyak hartanya banyak tidak ada manfaatnya selalu merasa kurang anaknya masuk sekolah anaknya paling nakal bangun rumah rumahnya kebakaran kemudian mencoba usaha dagang dikibulin orang enggak berkah jangankan untuk menafkahi dirinya dan keluarga orang tuanya dan adik-adiknya ataupun kerabatnya untuk dirinya dan istrinya serta anak-anaknya saja sering merasa kekurangan enggak berkah meskipun ada hartanya ini hati-hati itu bahayanya riba yang pertama di dunia kemudian bahayanya riba yang kedua di dunia pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan orang yang bermain riba diumumkan oleh Allah berperang dengannya diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berperang dengannya sebagaimana dalam ayat 278-279 artinya wahai orang beriman takutlah kepada Allah tinggalkan riba tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kalian benar-benar beriman jika kalian tidak mengerjakannya yaitu meninggalkan riba maka Allah mengumumkan dan Rasulnya mengumumkan peperangan dengan kalian apa nasib orang yang berperang dengan Allah bisa menang atau tidak tidak akan pernah bisa menang dan apa nasib secara spesifik orang yang tidak pernah yang berperang dengan Allah yang tidak pernah menang yang pasti kalah maka jawabannya ada pada hadith diwayat Bukhari lihat pemahaman balik dari hadith ini itulah nasib pelaku riba yang diperangi oleh Allah siapa yang memusuhi aku umumkan peperangan kepadanya lalu bagaimana Allah menolong wali-walinya maka Allah mengatakan ini hadith kutsi diwayat Bukhari masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya kalau aku mencintainya kalau aku menjadi penolongnya tidak memeranginya maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar penelihatan yang dengannya dia melihat tangannya yang dengannya dia mengambil kakinya yang dengannya dia berjalan ini berarti maksudnya adalah orang yang ditolong oleh Allah maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki pemahaman baliknya yang diperangi oleh Allah termasuk di dalamnya pelaku riba tidak diberi apa petunjuk dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti melihat yang haram pasti mendengar yang haram pasti melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang haram pasti diberikan kesempatan berjalan ke tempat yang haram bahaya di dunia pelaku riba kalau kita memahami pemahaman secara terbalik hadis tersebut yang lebih luar biasa lagi lanjutan dari hadisnya jika ia minta perlindungan kepadaku wali aku tadi yang minta perlindungan yang aku tolong yang aku bantu yang aku kuatkan minta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi dia pasti jika minta sesuatu kepadaku aku akan kabulkan permintaannya pasti pemahaman baliknya apa tadi pelaku riba berarti tidak tidak mendilindungi oleh Allah doanya tidak dikabulkan oleh Allah dan ini banyak lihat anda ya saya tantang kalau tidak percaya lihat pelaku-pelaku riba pasti keluarganya berantakan pasti keluarganya hancur lebur usahanya tidak jalan anaknya semeraut kehidupannya ini para ikhwah karena diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Terima kasih.